Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terkadang kita pangkas pohon buah naga seperti ini kemudian kita buang ya dan itu sudah dipangkas juga di bagian atas juga sudah lalu biasanya kita buang atau bisa juga kita manfaatkan dengan cara kita tanam kembali ya teman-teman nah selain itu teman-teman kita juga bisa manfaatkan jadi teman-teman sebelum dibuang itu alangkah baiknya apa yang menjadi bahan buah ngan ini menjadi bahan yang bermanfaat untuk yang lainnya ya teman-teman ya nah salah satu contohnya adalah saya sudah memangkas ini semua ya teman-teman disini saya sudah masukkan ke dalam kandi teman-teman kurang lebih setengah kandi lebih ya disini ya teman-teman ya saya akan coba manfaatkan buah naga ini teman-teman ya teman-teman ikuti semua ya nah teman-teman kita bisa ambil ya kita bisa manfaatkan untuk ini teman-teman kita bisa manfaatkan untuk pakan ya teman-teman ya nah ini teman-teman bisa lihat ini ya itu teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya jadi disini betul-betul bisa kita manfaatkan ya teman-teman nah ini saya lakukan biasanya di malam hari teman-teman ketika kita memberi pakan nah disana kelinci itu kalau bahasa kitanya itu ngemil ya teman-teman jadi pengen ngemil juga gitu kenapa alasan saya memberi pakan pohon buah naga kepada kelinci-kelinci saya yang pertama adalah saya pernah menanam buah naga teman-teman disini nah ini adalah akaran-akaran naganya ya disini ya nah dia itu putus teman-teman seperti ini habis nah itu juga tuh ini ya ini adalah salah satu bukti bahwa kelinci itu sangat suka teman-teman sama pohon buah naga terutama bagian yang tuanya ini jagian yang muda juga tetap habis teman-teman ya nah ini ini patah kemudian disini akhirnya saya lindungi teman-teman menggunakan bekas pakan kucing ya disini saya lindungi juga takutnya kalau gak dilindungi habis teman-teman seperti ini jadi akar utamanya dia patah batangnya nah disebelah sana juga dulu ada teman-teman tapi patah akar batang utamanya ya nah ini teman-teman buktinya kelinci sebetulnya sangat suka sekali ya dengan apa namanya buah naga ini dengan pohonnya ini terbukti bahwa saya pernah memberikan sering sekali memberikan batang-batang buah naga nah ini tinggal sisa-sisanya teman-teman nah ini tinggal sisa-sisa batangannya tuh ya tuh teman-teman ya nah ini bisa menjadi alternatif teman-teman lihat teman-teman ini kemarin itu saya kasih sore harus sudah habis teman-teman ya seperti ini jadi betul-betul ini sangat membantu sekali ketika pakan di malam hari itu kurang begitu teman-teman jadi ini buktinya ya ini tinggal batang-batangnya ini hanya saja kadang ya kotor karena terinjak-injak ini teman-teman ya ini batang buah naga ya yang sudah bersih limit teman-teman sampai limit ini ini berarti tanda bahwa kelinci itu sangat suka sekali dengan buah naga dan bagaimana efeknya terhadap kelinci Alhamdulillah kelinci-kelinci saya baik-baik saja teman-teman nah ini buktinya banyak ya sehat tetap sehat karena dia kelinci umbaran ini teman-teman lihat tuh ada yang kecil ada yang besar tetap makan ya ini yang jenis lion tetap makan yang jenis duck juga mau lokal juga mau ini lokal sama jenis zelan ini kawinannya ya juga mau ya ini duck ada kelinci lion atau kelinci singa ini kelinci singa kayak gini nih yang ini nah ini kelinci singa ya bagus ya mukanya ya ya ini teman-teman itu adalah salah satu cara untuk membuat kelinci tersebut bisa ngemil di malam hari ya teman-teman ya terima kasih teman-teman semoga infonya bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki kelinci ini sudah saya buktikan pada kelinci jenis lion kelinci jenis lokal yang sama yang kawinan dengan new zeland dan juga kelinci dutch ini tidak masalah teman-teman teman-teman bisa lihat kelinci dutch ya terima kasih teman-teman kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf semoga bermanfaat videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati